Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yanceh berharap kepada Aswin Hatip yang baru saja dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Selain itu Timotius Yanceh juga berharap agar PJ Sekda Sanggau Aswin Hatip bisa bekerja sama dengan legislatif. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip secara resmi dilantik oleh Penjabat Bupati Sanggau Suherman diolah Daranante Kantor Bupati Sanggau Senin 9 September 2024. Dengan dilantiknya Aswin Hatip sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yanceh berharap kepada Aswin Hatip agar bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu Timotius Yanceh juga berharap agar bisa bekerja sama dengan legislatif serta mitra kerja lainnya untuk pembangunan dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Kita mengapresiasi hari ini pelantikan Pak PJ Sekda yang baru yang telah dilantik oleh Pak Bupati yang kita berharap untuk Pak Kepala Beliau bisa bersinergisitas bersama dengan pembinaan, bersama dengan eksekutif dan legislatif untuk pembangunan Sanggau Kepala yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Timotius Yanceh juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Libertus Toto Martono yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya selama menjabat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor WTV, Bobi Rianto, Muartakan.